Dilansir dari sumbar prof.go.id pada minggu 29 September 2024, berikut ini besaran gaji PNS per bulan jika single salari diterapkan. A. Jabatan Pimpinan Tinggi JPT 1. PNS jabatan ini diprediksi akan menerima gaji per bulan Rp39.365.146 jika single salari diterapkan pemerintah. Sujud syukur Gaji naik tahun depan, jika skema single salari diterapkan, PNS gajian puluhan juta setiap bulan. Jika skema penggajian single salari diterapkan, PNS akan menerima gaji puluhan juta per bulan. Single salari merupakan skema penggajian dengan menggabungkan gaji dan tunjangan. Dalam single salari, gaji dan tunjangan PNS digabung menjadi satu. Namun untuk tunjangan jabatan dan fungsional tetap terpisah. Sistem penggajian dengan menggunakan skema single sehari bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Penggajian dalam cinta salari berbasis pada kinerja, jabatan dan bobot pekerjaan PNS. Dengan penerapan skema single salari diharapkan tidak ada ketimpangan gaji. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana akan menaikan gaji PNS tahun 2025. Kenaikan gaji PNS termasuk program Prabowo selain makan bergizi gratis. Namun hingga saat ini, skema penggajian yang akan diterapkan belum diketahui. Besaran kenaikan gaji PNS tahun 2025 juga belum diumumkan oleh Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terkait kenaikan gaji PNS tahun depan akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih. Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan ya, tutur Sri Mulyani dikutip dari antara. Jika kenaikan gaji tahun 2025 menerapkan skema single salari, maka diprediksi PNS gajian puluhan juta setiap bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terkait kenaikan gaji PNS tahun depan akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih. Jika kenaikan gaji tahun 2025 menerapkan skema single salari, maka diprediksi PNS gajian puluhan juta setiap bulan. Dilansir dari sumbar prof.go.id pada minggu 29 September 2024, berikut ini besaran gaji PNS per bulan jika single salari diterapkan. A. Jabatan Pimpinan Tinggi JPT 1. PNS jabatan ini diprediksi akan menerima gaji per bulan Rp39.365.146 jika single salari diterapkan pemerintah. JPT 2. PNS jabatan ini diprediksi akan menerima gaji per bulan Rp37.490.615 jika single salari diterapkan pemerintah. JPT 3. PNS yang menduduki jabatan ini diprediksi akan menerima gaji sebesar Rp35.705.348 jika sistem single salari diterapkan. JPT 4. Dengan sistem single salari, PNS pada jabatan ini akan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp34.05.093. JPT 5. Jika single salari diberlakukan, PNS di jabatan ini akan menerima gaji sebesar Rp32.385.803 per bulan. JPT 6. PNS yang menjabat di posisi ini diperkirakan menerima gaji bulanan sebesar Rp30.843.622 dengan sistem single salari. JPT 7. Sistem gaji tunggal akan membuat PNS jabatan ini menerima gaji sebesar Rp29.374.878 per bulan. JPT 8. Gaji bulanan sebesar Rp27.976.074 diprediksi akan diterima oleh PNS pada jabatan ini jika single salari diterapkan. JPT 9. Jika single salari diterapkan, PNS jabatan ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp29.374.878 per bulan. JPT 6.643.880 per bulan. JPT 6. Jabatan fungsional dan jabatan administrasi. JPT 6. Jaf atau J-A-15. PNS yang menduduki jabatan ini diprediksi akan menerima gaji sebesar Rp22.203.233 per bulan jika sistem single salari diterapkan. JPT 6. Jaf atau J-A-14. JPT 6. Jaf atau J-A-13. Jika sistem single salari diterapkan, PNS pada jabatan ini akan menerima gaji sebesar Rp16.759.674 per bulan. JPT 6. Jaf atau J-A-12. PNS di jabatan ini diperkirakan akan menerima gaji bulanan sebesar Rp14.560.968 dengan sistem gaji tunggal. JPT 6. Jaf atau J-A-11. Dengan diberlakukannya single salari, PNS di jabatan ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp12.650.711 per bulan. JPT 6. Jaf atau J-A-10. Sistem single salari akan memberikan PNS di jabatan ini gaji bulanan sebesar Rp10.991.061. JPT 6. Jaf atau J-A-9. PNS yang menduduki jabatan ini diperkirakan akan menerima gaji sebesar Rp9.549.140 per bulan jika single salari diterapkan. JPT 6. Jaf atau J-A-8. Dengan sistem gaji tunggal, PNS di jabatan ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp8.296.386 per bulan. JPT 6. Jaf atau J-A-7. Gaji bulanan sebesar Rp7.207.981 diperkirakan akan diterima oleh PNS pada jabatan ini jika single salari diberlakukan. JPT 6. Jika sistem single salari diterapkan, PNS jabatan ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp6.262.000. JPT 6. Jaf atau J-A-5. PNS yang menduduki jabatan ini diperkirakan akan menerima gaji sebesar Rp5.440.803 per bulan dengan single salari. JPT 6. Jaf atau J-A-4. Dengan single salari, PNS di jabatan ini berpotensi menerima gaji sebesar Rp4.727.022 per bulan. JPT 6. Jaf atau J-A-3. Sistem single salari akan memberikan PNS jabatan ini gaji bulanan sebesar Rp4.106.883. JPT 6. Jaf atau J-A-2. PNS pada jabatan ini diperkirakan akan menerima gaji sebesar Rp3.568.100 per bulan jika single salari diberlakukan. JPT 6. Jaf atau J-A-1. Jika sistem gaji tunggal diterapkan, PNS di jabatan ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.100.000. Itulah prediksi besaran gaji PNS tahun depan jika skema single salari diterapkan oleh pemerintah yang baru. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait gaji PNS, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.